assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel nurvistory nah di video kali ini aku mau sedikit rontur tentang dapur sederhana yang ada di kontrakan baruku ya teman-teman Oke sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe video dari channel YouTube ini Terima kasih nah ini ada pintu menuju dapurku ya teman-teman tada ini adalah dapur minimalisku yang ada di kontrakan baruku jadi dapur ini lumayan luas ya bagiku nah disini aku naruh galon ini airnya aku godok sendiri ya teman-teman jadi aku tidak beli air galon ini tadi aku habis membuat kolak teman-teman nah ini kompor satu tungku disini aku menaruh nasi dan masakan sementara karena aku belum mau merapikan dapur ini karena baru saja pindahannya teman-teman disini ada ambalan untuk khusus ikan-ikan cupang ikannya paksu bagian atasnya ini untuk menyimpan kerupuk tepung-tepungan gula dan lain sebagainya dan yang paling atas ini serba guna ya teman-teman nah ini di bagian bawah kolong dapurnya aku kasih Gordon ya teman-teman ini tempat naruh pakakas-pakakas yang tidak begitu sering aku pakai jadi biar rapi aja aku taruh situ dan yang disebelah sini ada LPG dan ini alat-alat pertukangan dari paksu bagian sebelah sisi sini dari dapur ini tak kasih tempat penyimpanan sepatu sendal gitu ya teman-teman jadi enggak berantakan tak kasih tempat seperti ini dan di bagian atasnya ini ada arah-arak penyimpanan persediaan sabun sabun mandi sabun cuci pasta gigi dan lain-lain oke lanjut sekarang untuk bagian kamar mandi nah ini kamar mandi di kontrakan baru ya temen-temen jadi model dari kamar mandi dan dapur yang ada di kontrakan tim ini hampir mirip seperti yang ada di kontrakan lama aku juga sama-sama luas sama-sama nyaman oke teman-teman sekian dulu rontur dari dapur kontrakan terbaruku silahkan berikan masukan tentang cara penataan dapur yang menurut teman-teman lebih baik lagi bagi teman-teman yang sudah berpengalaman ya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat membuat konten-konten kedepannya terima kasih wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax